Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu kan kebetulan baru dikuras, ini kosong, biasanya disini buat itu kan yang besar-besar ini buat demo, biasanya buat demo nah disini kan yang ukuran satu lelenya, tiga empat kilo kita lanjut ke kolam berikutnya ini saya bersama anak saya nah ini tempat gasis kok ini panas gasis? Pak nilu Pak nilu ini tempat pengumpan air juga, ini dipikirkan untuk lele kita berdasarkan sama hai 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 Ini bukan ini hai 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 buat penyimpanan keong Mari kita lanjutkan di belakang di sana cuma tempat kolam buat pendederan jadi benih-benih yang sudah disimpan di kolam pemijahan yaitu pemijahan di sana nanti setelah bertelur setelah menetas di diderahkan di kolam-kolam yang ada di sini di sebelah sana ini ada ikan hiasi ikan hias oli baik kita langsung masuk ke kolam ini tempat pemijahan ini tempat pemijahan di sini kita pijahkan ini ada pajak ahli ikan ini tempat pemijahan ini lagi setting buat tempat penyederaan tempat nanti kita dilakukan nanti kolam pemijahan di kolam pemijahan di kolam pemijahan itu diisi dengan gurame ini kita masuk ke bawah ini juga masih posisi untuk pendederan jadi ke kolam kolam di sini untuk pembesaran hele yang dari ukuran di bawah satu senti di kesimitan ini di sana buat pembesaran juga nah di bawah sana itu ini di situ saat pembuangan buat pembuangan air dan di sebelah pembuangan air pun saya di sana membuat resapan kalau pas posisi sumber air berkurang jadi mengambil air di bawahnya ada air resapan satu meter dalamnya demikian keliling-keliling istana farm semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati